Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Mbak Indira ini mengiklankan rumah itu saja ya Lantas ada sedikit embel-embel yang memang membuat heboh di masyarakat, terutama media masa Kalau dari perspektif seorang sosiolog, kejalan sosial seperti apa yang sedang berjadi di sini? Ya, ini menarik dalam kasus Mbak Indira dengan Mbak Wina ya Mereka menawarkan rumah mereka, kemudian juga bonusnya dapat yang punya rumah Dan itu menarik, dari segi marketing itu menarik sekali Tentu banyak laki-laki yang mau lah gitu ya Jadi tidak heran kalau banyak penawaran-penawaran Dan ini kalau dalam masyarakat lama Indonesia itu tidak ada seperti itu Tetapi Indonesia kan tengah berubah ya Berubah dari masyarakat rural ya kepada masyarakat urban, perkotaan Salah satu ciri masyarakat perkotaan itu adalah yang rasional ya Dia rasional, kemudian dia mau yang pragmatis, yang kemudian dia memilih Kalau dulu laki-laki yang memilih, sekarang ini perempuan bisa memilih gitu Tapi dalam kasus yang kita sebutkan tadi Mbak Indira dengan Mbak Wina Mereka itu masih tetap mengamalkan nilai nilai lama Apa nilai lama itu, jadi mereka mau memilih itu juga musti yang bobot Suami itu yang punya bobot, artinya apa? Yang berkualitas, yang baik, yang tentu cerdas ya Tentu juga beragama Selain itu juga bibit Orang itu juga dia lihat, dari mana bibitnya, dari mana keturunannya, asal-usulnya yang baik Jangan sampai setelah jual rumah, dapat dia, kemudian akhirnya apa? Dia tidak benar, dia perampok, dia macam-macam sendiri Tapi juga yang terakhir dalam kasus Wina, sampai belum jadi dia kawin itu Ternyata ini, bebet, bebet itu lingkungan Lingkungan kalau sudah punya istri, nggak mau dia gitu Jadi artinya nilai-nilai lama itu mereka masih amalkan Dan menurut saya, sejatinya seorang istri atau seorang suami mau mencari pasangan itu memang harus hati-hati Padahal metode yang digunakan ini, rawan akan berbagai macam skenario yang buruk bisa terjadi, nggak sih? Kalau tadi Anda katakan bibit, bebet, bobot, sudah jelas Tapi kan bisa banyak salah judgment of character terjadi di sini Harus penuh dengan kehatian-hatian Ketika kita mengiklankan diri kita Atau apalagi menjual rumah dengan Sekaligus dengan ini yang pemilik rumah Apalagi dilihat foto-fotonya cukup cantik, cukup menarik Saya kira semua laki-laki itu maulah Terutama yang punya uang Tapi kan ada yang memang tulus Tetapi juga ada yang mau menipu Hanya mendapatkan rumahnya, mau memperdaya dan sebagainya Oleh karena itu memang selain yang saya sebutkan tiga tadi itu Ada lagi yang banyak diamalkan di dalam masyarakat kita Apa yang diamalkan masyarakat? Kalau mencari pasangan, mencari teman itu tidak boleh, tidak mesti Jangan sampai yang lima M itu Apa itu? Mau limo, mau limo kalau dalam bahasa Jawa Jadi apa ya Bu? Pertama jangan sampai yang suka minum-minum ya Minum-minum Selain itu juga jangan suka ini apa Madun, madun itu walaupun kelihatannya baik Tapi kan dia suka perempuan Saat main perempuan Nah ini berbahaya ketika dia kawin Sudah padahal Dia perhitung mana-mana lagi Selain itu juga Jangan sampai dia Ini apa Ini Maling Maling itu dia korosi ya Dia korosi orang tidak baik dan sebagainya Jadi ada nilai-nilai yang memang diamalkan oleh masyarakat lama kita Dan dalam masyarakat pada umumnya masyarakat Indonesia itu Walaupun tengah berubah Mereka masih mengamalkan itu Dengan demikian ini bisa menjadi filter Sebab kalau tidak ada filter Maka itu akan menjadi sasaran Sasaran ini Sasaran apapun ini Buat baru gitu Baik saya ke Mbak Oriza Mbak Oriza kalau menurut anda nih dari tinjauan ilmu psikologi